Pemirsa keuangan BUMN tengah menjadi persoalan DPR RI, pasalnya Komisi 6 DPR meminta Kementerian BUMN untuk melanjutkan restrukturisasi dan penyihatan BUMN, khususnya yang bergerak di sektor infrastruktur, kesehatan dan asuransi yang dinilai memiliki banyak masalah terkait pengelolaan keuangan. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memaksimalkan restrukturisasi dan penyihatan keuangan perusahaan BUMN, khususnya BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, kesehatan dan asuransi. Hal ini masih ditemukan banyak masalah terkait pengelolaan keuangan perusahaan BUMN sektor tersebut. Bahkan otoritas jasa keuangan saat ini tengah melakukan pengawasan khusus terhadap tujuh lembaga pengelolaan dana pensiun milik BUMN. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk fokus dan maksimal melakukan restrukturisasi dan penyihatan BUMN. Ada 25 atau 30 BUMN dengan demikian akan terlihat antara BUMN yang rugi, BUMN yang tidak untung, dan BUMN yang untung. Ini yang saya kira juga akan meninggalkan legasi yang baik. Kalau toh hitunan, pemerintah dalam hal ini, Kementerian BUMN harus mampu memastikan bahwa BUMN mampu berkontribusi secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, Komisi 6 juga mendorong Kementerian BUMN untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur, termasuk proyek strategis nasional. BUMN menilai, keberlanjutan PSN seperti Jalan Tol Trans Sumatra, kawasan ekonomi khusus, dan pelabuhan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Komisi 6 DPR juga mendorong Kementerian BUMN untuk menyelesaikan agenda holding BUMN untuk memperkuat kapasitas keuangan dan keunggulan kompetitif, diantaranya pada BUMN aviasi, konsolidasi bisnis data center telkom, dan dana reksa. Terima kasih telah menonton!